Masih dari Kediri Saudara, tingkat keterisian pasien COVID-19 di RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri telah melebihi kapasitas yang ada. Kini pihak rumah sakit terpaksa menggunakan lobby IGD dan tenda darurat untuk merawat sementara pasien probable virus corona. Sejak beberapa hari terakhir, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Akibatnya, 87 tempat tidur yang disediakan bagi pasien COVID-19 telah penutrisi. Kini pihak rumah sakit terpaksa menggunakan lobby IGD untuk merawat sementara pasien probable COVID-19. Tidak hanya itu, satu tenda darurat dengan kapasitas 6 tempat tidur juga telah didirikan dan kondisinya juga telah penutrisi. Selain mengalami overkapasitas, jumlah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 juga kurang. Sehingga pihak rumah sakit terpaksa menutup sejumlah ruang rawat inap dan mengalihkan tenaga kesehatannya untuk menangani pasien COVID-19. Kondisi overkapasitas tersebut memaksa pihak rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19 di ruangan seadanya, sembari mencarikan rumah sakit terunjukkan yang masih memiliki ruang perawatan bagi pasien corona. Jadi per hari ini jumlah TT ruang isolasi kami sudah ditingkatkan menjadi 87 tempat tidur dan ternyata juga masih kurang juga. Ini terbukti di IGD kami terjadi penumpukan jumlah pasien ya. Akhirnya kami memanfaatkan lobby IGD sebagai ruang rawat inap sementara. Kami juga menambah, mendirikan tenda ya, bekerjasama dengan BNPB untuk menampung pasien yang datang ke kami ya. Karena memang kami tidak menolak pasien, tetapi pasien juga mesti memahami kondisi rumah sakit yang sudah over capacity. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang mungkin seadanya untuk memberikan perawatan. Kini pihak rumah sakit akan melakukan penambahan ruang perawatan pasien COVID-19 dengan kapasitas 96 tempat tidur. Sejumlah persiapan dengan dilakukan, termasuk melakukan rekrutmen tenaga kesehatan dan mencari relawan untuk membantu menangani pasien COVID-19.